TNI Polri, blokade pelarian Undius Kogoya, Bibida dikawal ketat, pengungsi sudah balik kerubah. Diperkirakan total 1.500 penduduk di tujuh kampung Bibida Padiai. Yang sempat pengungsi kini sudah kembali kerubah masing-masing, namun mereka masih dicekam ketakutan, sehingga pihak TNI Polri berjaga-jaga. Pasukan gabungan yang terdiri dari HP Pak Nenggalakopasus, Satgas, Damai Kartens, dan Bremob terus berjaga melalui patroli dan menutup pintu pelarian Undius Kogoya. Yang sempat terikapeng namun lolos karena berbawar dengan warga sipil. Dikatai pengungsian ini karena ulah brutal dari OPM tercatat aksi pertama-pertama, terjadi serangan yang dilakukan OPM awal Mei 2024 namun dihalau oleh pihak TNI. Lalu kedua yang membuat warga pengungsi saat OPM turun dari Bibida dalam keadaan dipengaruhi miras. Mereka membaikan 12 kiosk dari maudit bangunan sekolah YPPGI di Paniyai yang terletak di Madi pada selasa 21 Mei 2024. Kemudian ketiga terjadi pada 14 Juni 2024, OPM membakar mobil taksi di Madi dan berikam syopirnya yang mereka curigai intel TNI Polri. Tindakan brutal ini membuat TNI Polri turun mengejar OPM di kawasan Bibida. Sempat terjadi aksi baku tembak, pasukan Undius Kogoya terpojok, mereka kemudian lari ke perikampungan. Menurut saksi mata seorang toko Papua, Undius lari ketakutan saat diburu anggota TNI Polri. Kejadian ini menimbulkan terubah sehingga mereka mengungsi. Gelombang pengungsian terjadi sejak 14 hingga 18 Juni. Tujuh kampung di Bibida ditinggal penghuninya. Namun kini menurut kasat gas Hubas Operasi Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Seseno, sebagian dari 300 warga yang mengungsi di gereja Madi di Serik Pani Timur dan rumah dinas Bupati Berangsur kembali ke rumah. Bertahap, situasi sudah aman, masyarakat sudah berkembali. Ujannya dikutip Seripoku TV, Rabu 26 Agustus. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Faizal Ramdhani mengatakan, lewat siaran persnya pada Kamis 20 Juni 2024, bahwa saat ini kondisi Kabupaten Paniai sudah aman dan kondosif. Masyarakat mulai kembali beraktivitas normal.